Halo bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Rude hari vlog Taram Taram Oke saya penuh video kali ini aku dalam perjalanan ya Kali ini aku tepat berada di depan kawasan Edukit ya ataupun Orcat Park Batam Center ya Mungkin sahabat-sahabatku tau ini Belok kiri itu masuk ke komplek perumahan Orcat Park Orcit Park ya maksudnya ya Dan kali ini aku mau menyusuri satu jalur yang menuju ke arah Tiban Tepatnya di pasar Cipta Puri ya Nanti kita lihat seperti apa kondisi arus lalu lintas dan jalur Yang menuju ke arah Tiban Cipta Puri Jadi buat sahabat-sahabatku di mana pun berada Yang sedang beraktifitas aku ucapkan selamat beraktifitas ya Yang sedang dalam perjalanan tetap hati-hati patuhi rambu-rambu lintas Dan pastinya bagi pengendaraan Roda 4 Gunakan sahabat pengaman ya agar senantiasa diberikan keselamatan Dan juga buat sahabat-sahabatku yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Yang sudah bergabung aku ucapkan terima kasih Thank you Yuk tonton terus videonya Dan ini tepat berada di Simpang Laluan Madani ya Kita ambil lurus yang ke kiri arah bandara Yang ke kanan arah Nagoya jodoh Kita ambil lurus ya sahabatku ya Yang menuju ke arah Tiban Jalur ini juga bisa menuju ke Sekupang Bisa menuju ke Tanjung Uncang, Batu Aji Tanjung Riau, dan lain sebagainya Ini tepat berada di depan Puri Casablanca ya Komplek Puri Casablanca Yang naik sebentar lagi Kita menuju Tanjakan Hotel Vista ya Hari ini cuaca lumayan bagus cerah ya Tanjakan Hotel Vista yang senantiasa asri Karena masih terdapat banyak pepohon yang rindang Di samping kiri dan kanan jalur ini Jadi sedikit membuat adem Dan buat sahabatku ya Pokoknya yang ingin mengetahui kondisi Batam terkini Baik itu jalur-jalur jalan raya Yang ada di kota Batam Ataupun tempat-tempat yang lainnya Tonton terus channel ini ya Dan ini sebelah kiri itu masuk ke Hotel Vista ya Itu Sana itu Hotel Vista ya Kondisi jalur dari Hotel Vista Menuju ke arah Tiban ya Masih disugui pemandangan Hijau-hijau Kedaunan yang ada di sebelah kiri dan kanan Sedikit membuat sejuk pemandangan Karena ada penghijauan Dan ini kita tiba di Jembatan Veladi ya Yang ada di Batam Ini jembatan Veladi Harus selalu lintas lancar ya Pagi hari ini Sekitar pukul 9 Kondisi arus selalu lintas Lumayan lancar Dan sedikit Nyaman pastinya Karena tidak terkendala Dengan padatnya arus selalu lintas Karena memang mungkin Tidak di jam-jam sibuk ya Mungkin kalau di jam-jam sibuk Berangkat Atau pulang kerja Mungkin Ramai Oke sahabatku ini kita sampai di Tanjakan Sotling ya Ini kondisi terkini Jalurnya sudah rapi Sudah bagus Dibikin atau dibuat oleh pemerintah Kota Batam Jalurnya asik Ini sedikit Di sini tidak Lancar saat menanjak Sehingga menjadi arus Sedikit Tersendat Jadi sekarang Sudah dibuat oleh pemerintah Jadi sedikit Memberi solusi Buat kenyamanan Saat berkendara Melalui jalur ini Nah ini kita Tiba di depan komplek Ataupun Kawasan Tiban Tiban Kampung Tiban Kampung Itu dia Di depan Ada jempatan penyeberangan Yang ada di Kawasan daerah Tiban Kampung Tiban Kampung Di sebelah kiri Lihat kawasan komplek Tiban Ayu Dan jalur tiban ini Juga masih banyak Pemohonan Masih banyak Pohon-pohon Yang rindang Ini pas Di depan Komplek Tiban Mas Tiban Mas Habis Tiban Mas Ada turunan Tenan Kalau gak salah Ini Tiban Taman Sari Perumahan depan Komplek Taman Sari Tiban Ini Cluster Melati Di samping kiri Dan kita nanti akan Berakhir di Tibang Pasar Cipta Puri Kita akan lihat Kondisi terkini Nah sahabatku Ini kita Ambil kiri ya Kita ada halte Masuk Komplek Pertokohan Dan Pasar Cipta Puri Yang ada di Tibang Itu gerbangnya ya Sahabatku ya Pertokohan dan Pasar Cipta Puri Ini dia Kondisi Yang ada di Kawasan Komplek Cipta Puri Ya sahabatku ya Disini Tempatnya Pertokohan Dan Pasar ya Dibat warga Masyarakat Yang ada di daerah Tibang Khususnya di sekitaran Tibang Cipta Puri Ini dia kondisi Terkini ya Pasar dan Pertokohan Disini terdapat Banyak Keputuhan Keputuhan Pokok rumah tangga Tersedia ya Juga Barang-barang Ini pasarnya Di dalam pasarnya Sahabatku Ada sayur mayur Ikan Puliner Semua ada di Pasar Cipta Puri Ini kondisi ya Pasar yang ada Di Cipta Puri Tibang Tersedia ya Tersedia ya Sampai Keputuhan Tersedia ya Keputuhan Tersedia ya Sampai Keesir Keputuhan Tersedia ya pasarnya di dalam ya guys ya di dalam aneka kebutuhan pokok sayur-mayur ikan perabotan dan lain sebagainya layaknya pasar pada umumnya pasti banyak terdapat kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperjual belikan jadi itu tadi ya sekilas perjalanan dari kawasan Batam Center di depan Orcit Park jalan edukit menuju ke daerah pasar cipta puri tibanya oke buat sahabat-sahabatku udah bener-bener berada ya selamat beraktifitas semangat terima kasih sudah menonton dan salam sehat dan sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih